Salam mangrover! Mangrove memiliki beberapa macam tipe akar yang berfungsi sebagai daya adaptasi terhadap substrat lumpur sebagai habitatnya dalam kondisi lingkungan yang selalu tergenang atau reaksi anaerob. Flora mangrove beradaptasi dengan membentuk akar-akar khusus untuk dapat tumbuh dengan kuat dan membantu mendapatkan oksigen dari udara. Selain sebagai daya adaptasi, jenis akar mangrove dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi jenis mangrove. Sebagai informasi, untuk menentukan jenis mangrove harus diketahui bentuk akar, bentuk bunga, bentuk tulang daun, bentuk pohon, dan beberapa ciri morfologi lainnya. Mangrove mengembangkan struktur perakaran yang khas yang disebut akar udara atau aerial roots. Akar udara adalah akar yang terkena udara secara langsung selama beberapa waktu dalam sehari atau bahkan sepanjang hari. Struktur perakaran tersebut merupakan kunci yang penting untuk membedakan jenis mangrove. Di video kali ini, kita akan membahas 7 tipe perakaran mangrove dan contoh spesies flora di masing-masing kategori perakarannya. Struktur perakaran mangrove dibagi menjadi 7 kategori, yaitu akar pasak atau akar napas atau pneumatopor, akar lutut atau knee roots, akar tunjang atau stilt roots, akar papan atau plank roots, akar gantung atau aerial roots, akar banir atau buttress, dan tanpa akar udara. Banir sebenarnya bukan termasuk akar udara, namun biasa ditemukan bersamaan dengan akar udara lainnya dan merupakan salah satu karakteristik yang penting untuk jenis-jenis mangrove. Beberapa jenis mangrove dapat memiliki berbagai macam bentuk akar udara secara bersamaan. Yang pertama ada akar pasak atau akar napas atau pneumatopor. Akar pasak berupa akar yang muncul dari sistem akar kabel dan memanjang keluar ke arah udara seperti pasak. Akar ini merupakan akar udara yang berbentuk seperti pensil atau kerucut yang menonjol ke atas terbentuk dari perluasan akar yang tumbuh secara horizontal. Akar napas ini terdapat pada Avicenia alba, Silocarpus mollukensis, dan Sonerasia alba. Yang kedua ada akar lutut atau knee roots. Akar lutut merupakan modifikasi dari akar kabel yang pada awalnya tumbuh ke arah permukaan substrat, kemudian melengkung menuju ke substrat lagi. Akar ini merupakan akar horizontal yang berbentuk seperti lutut, terlipat di atas permukaan tanah, meliuk ke atas dan ke bawah dengan ujung membulat di atas permukaan tanah. Akar lutut seperti ini terdapat pada Bruggera Silindrica, Bruggera Gimnoriza, dan Bruggera Parviflora. Yang ketiga ada akar tunjang atau steel roots. Akar tunjang merupakan akar atau cabang-cabang akar yang keluar dari batang dan tumbuh ke dalam substrat. Akar ini merupakan akar udara yang tumbuh di atas permukaan tanah, mencuat dari batang pohon dan dahan paling bawah, serta memanjang keluar dan menuju ke permukaan tanah. Akar ini terdapat pada Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, dan Rhizopora stilosa. Selanjutnya ada akar papan atau plank roots. Akar papan hampir sama dengan akar tunjang, tetapi akar ini melebar menjadi bentuk lempeng, mirip struktur silet. Akar ini juga tumbuh secara horizontal, berbentuk seperti pita di atas permukaan tanah, bergelombang dan berliku-liku ke arah samping seperti ular. Akar ini terdapat pada Silocarpus Granatum. Yang kelima ada akar gantung atau aerial roots. Akar gantung adalah akar napas yang tidak bercabang, yang muncul dari batang atau cabang bagian bawah, tetapi biasanya tidak mencapai substrat. Akar gantung terdapat pada Rhizopora, Avicenia, dan Akantus. Selanjutnya ada akar banir atau batris, yang memiliki struktur akar seperti papan, memanjang secara radial dari pangkal batang. Akar banir terdapat pada Brugera gimnoriza, Seriops dekandra, dan Heritera littoralis. Yang ketujuh, tanpa akar udara. Yaitu merupakan akar biasa, tidak berbentuk seperti akar udara. Contohnya pada mengruf jenis Aegisiras corniculatum, Lumnizera rasemosa, dan Silocarpus rumpi. Sebagai catatan, umumnya beberapa jenis mengruf mempunyai satu atau lebih tipe akar, seperti Silocarpus molucensis. Demikian informasi mengenai tujuh tipe akar mengruf untuk membantu Anda dalam mengenali dan mengidentifikasi jenis mengruf di sekitar Anda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut seputar mengruf, dapat ditanyakan melalui DM di media sosial kami, atau di WhatsApp ofisial Mengruf Max. Dadah! Semangat mengrufer! Terima kasih telah menonton!